Hai Wahyu Al-Fatihah 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 Yang saya hormati Bapak Ustadz Fawsi Yang saya hormati pada seluruh alumni Bapak Ustadz Muhammad Al-Fatihah Para Asatir Karena beliau ini rata-rata di Daerahnya menjadi Ustadz-ustad Yang memiliki murid-murid Baik yang sedikit Maupun yang lain Walaupun yang hadir Baru sekitar 30% Yang lainnya sedang Bermimpi Yang saya hormati Yang saya hormati Anjir Dan Satri Satri Putra Satri Ma'al-Fatihah Baik Putra Ma'al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita diberikan Kesehatan Sehingga masih Diberikan kesempatan Untuk Melaksanakan Sholat subuh Bajamah Mudah-mudahan Sholat subuh Yang kita laksanakan hari ini Diberikan Pahamah yang berlimpah Serta Perumahan Yang telah Kita dapatkan Di Yaudil akhir Amin Ya'al-Fatihah Selamat Yang kita lakukan Sehingga Bisa menurunkan Kehidupan kita Baik di dunia Yang berlimpah Akhir Salah satu ayat Yang bisa kita Tauladani adalah Atau yang kita Bisa tauladani adalah Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Ada tiga kriteria Orang-orang yang Baik di dunia Maupun di akhirat Mereka ini tidak akan Mengalami kerugian Sesungguhnya Orang-orang yang Senantiasa Yaudil Dalam daidah bahasa Arab Jika menggunakan Kalimat Yaudil Itu berarti Lebih dibanding Yakko Kalau Yakko Itu belum tentu Bacanya tiap hari Bisa kadang-kadang Tapi kalau Yakko Itu istiqomah bacanya Senantiasa membaca Artinya Orang-orang yang Senantiasa membaca Al-Quran Pertama Yang kedua Wa'akomus sholat Dan orang-orang yang Senantiasa Mendirikan sholat juga Artinya Jemaahnya istiqomah Sholat sunnah Istiqomah Baik Sholat sunnah Rawatihnya Sholat sunnah Tahajunnya Dan lain-lain Yang ketiga Dan orang-orang yang menginfakkan Rizki yang telah diberikan kepada mereka Baik secara sembunyi-sembunyi Maupun secara terang-terangan Dalam kaedah Islam Infak Sembunyi-sembunyi Dan terang-terangan Itu boleh Baik secara sembunyi-sembunyi Maupun secara terang-terangan Dan terang-terangan Dan terang-terangan Dan terang-terangan Dan terang-terangan Dan terang-terangan Jadi kalau Nampakan Boleh Tapi Menyembunyikan Itu Kemudian Memberikan kepada Fakir-meskir Fakir-meskir Itu Kaedah Jadi Makanya Dalam kaedah itu Baik secara Sembunyi-sembunyi Maupun secara terang-terangan Tiga golongan ini Oleh Allah Digorongan Orang-orang yang Yaujuh Natijal Dan bertemu Mereka mengharapkan Perniagaan Yang tidak akan pernah Meruki Di dalam Banyak tafsir Allah menjelaskan Di dalam Banyak tafsir Sebeberapa Allah menjelaskan Bahwa Ayat ini Adalah ayat Yang menjelaskan Bahwa Seseorang Yang mengamalkan Tiga hal ini Tidak akan Mengalami Kebangkrutan Baik Di dunia Mumpul di akhirat Kita buktikan Yang pertama Yang pertama Orang-orang Yang sering baca Quran Jadi orang Yang sering baca Quran ini Ternyata Rizkinya Dijamin oleh Allah Kenapa Dijamin oleh Allah Karena Dia Meniatkan Semua ini Karena Allah Sehingga Tidak heran Di dalam Quran Inna Nah Munazzal Dan Zikr Wa Inna Lahu Nahafir Jadi yang Allah jaga Di dalam Ayat itu Bukan hanya Qurannya Tapi juga Pembacanya Jadi Di dalam Ayat tersebut Allah Menurutkan Al-Quran Tapi Allah Menurutkan Al-Quran Tidak hanya Kalannya Tapi juga Pembacanya Penghafal Makanya Orang-orang yang Menghafal Quran Allah Akan Jaga Baik Ketika Di dunia Mumpun Di Akhir Asalkan Daidatnya Satu Diamarkan Kalau tidak Diamarkan Kita Kita Laji Bagus Joran Nasional Internasional Jangan Tidak Solat Tidak Pernah Ini Masuklah Kategori Hadith Rumba Al-Quran 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 Itu Betapa Banyak Seorang Yang Membaca Quran Tapi Quran Itu Yang Kelangan Kelangan Yang 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 Kita Mudah Mudah Terbebas Dari Yang Kedua Sangat Banyak Hadith Yang Menunjukkan Bahwa Bacaan Quran Ini Pahalanya Besar Sama Mankara Harfan Minkitab Allah Falahu Bihi Hasana Walhasanatu Falahu Ashwa Zarihan La A'ulu Alif 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 Artinya Hadith Ini Menunjukkan Bahwa Satu Huruf Sepuluh Dalam Banyak Tafsir Yang Menafsirkan Hadith Ini Sepuluh Kebaikan Itu Beda Dengan Sepuluh Kebaikan Manusia Jadi Jangan Disamakan Terkadang Terlalu Banyak Hitung-hitungan Dengan Allah Saya Mau Begini Kalau Saya Dapat Begini Termasuk Menghadiri Acara Saya Kesini Harus Begini Apa Yang Saya Dapatkan Padahal Saya Berkali-kali Menyampaikan Dengan Teman-teman Uang Itu Bisa Dijari Tapi Kesempatan Itu Tidak Bisa Dicari Karena Allah Yang Memberikan Kesempatan Walaupun Uang Juga Allah Yang Memberikan Tapi Bisa Dicari Bisa Bisa Apat Kita Dapat Tapi Kalau Bertemu Begini Tidak Bisa Tidak Bisa Hidup Tidak Bisa Hidup Kalau Besok Peninggal Tidak 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 Kenapa Jangan Jangan Pernah Lepas Dari Al Quran Itu Pesan Guru Kita Untuk Pesan Tren Saya Masih Ingat Sesibuk Sibuk Sekaya Kayanya Jangan Lepas Dari Quran Amalkan Insyaallah Kita Akan Kaya Baik Di Dunia Mampu Di Akhir Kemudian Yang Kedua Mendirikan Sholat Nah Mendirikan Sholat Ini Berat Terutama Memelihara Sholat Jamaah Gak Usah Lama-lama 40 kali Jamaah Tidak Kutus Itu Kita Sangat Padahal 40 kali Jamaah Itu Bisa Menghapus Dosa-dosa Kita Semuanya Makanya Kalau Di Nabawi Ada Nama Istilah Kalau Kita Setelah Haji Harbaik Sampai Di Bela-bela Sampai Dihitung Saya Masih Ingat Haji Harbaik 40 Sholat Jamaah Di Masih Nambawi 40 Kali Bukan 40 Hari 40 Kali Gak Usah Di Masih Nambawi Di Tempat Kita Sendiri Bisa Tidak Kita Melihara 40 Kali Jamaah Sholat Wajib Yang Lima Kali Sahari Ini Dan Jamaah Terus Kutus Kutus Itulah Kekalahan Kita Dengan Orang Orang Yang Memelihara Sholat Saya Itu Pernah Diundang Ke Kaltara Kali Lentang Utara Di Sana Saya Membantu Untuk Pendidikan Lembaga Keuangan Mikro Di Salah Satu Lembaga Selam Radia Ternyata Tanda Tetangga Terjit 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 Setiap Jamaah Itu Penuh Hampir Full Saya Itu Pernah Nanya Kok Banyak Sekali Apa Alhamdulillah Tidak Seperti Masjid Masjid Yang Lain Kalau Masjid Yang Lain Itu Jamaah Full Selainya Kosong Itu Semua Waktu Karena Disini Sudah Biasa Jadi Pedagang Disani Kalau Sudah Berhenti Dia Kemudian Solat Dan Ternyata Ada Juhan Ke Saya Sampai Dia Bingung Mau Nyimpan Dimana Uangnya Saking Banyak Kalau Kita Bingung Saking Banyak Uangnya Yang Kedua Saya Kemarin Sebelum Kesini Ngantar Anak Saya Berobat Rumah Sakit Mohamadiyah Gersi Sambil Menunggu Obat Saya Beli Makanan Di Depan Rumah Sakit Kebetulan Dokter Masih Sangrana Istri Saya Nah Ketika Saya Membeli Makanan Itu Pak Ini Harganya Berapa Sekian Makan Disini Pak Ya Saya Bilang Seperti Terus Kata Benjuannya Mohon Maaf Sebentar Lagi Asal Jadi Kami Asal Untuk Yang Sudah Hukus Saja Apa Yang Dapat Kita Ambil Dari Pandas Itu Ternyata Saya Tanya-Tanya Sebelah Awal-awal Pedagang itu Omsetnya Hanya 200 Sekarang Sudah 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 Ternyata Sehari Jadi Jangan Takut Tuntuk Karena Ikut Solat Kemudian Sepi Tidak Ada Ceritanya Karena Semuanya Allah Yang Menjamin Bukan Kita Dunia Yang Punya Allah Jadi Terserah Allah Jadi Kalau Hidup Kita Selalu Kurang Selalu Tidak Punya Uang Mungkin Solatnya Belum Terjaga Dengan Baik Mungkin Coba Berbaiki Solat Karena Solat Ini Banyak Hal Kekompakan Bisa Dimulai Dari Solat Ketiba Itu Bisa Dimulai Kejujuran Bisa Dimulai Dari Solat Keadilan Bisa Dimulai Dari Solat Kekayaan Bisa Dimulai Dari Solat Makanya Kita Sudah Memahami Ayat Fahidah Kudiatus Solat Fantasyur Fil'ah Ketika Kita Sudah Melaksanakan Solat Apa Yang Diberintang Alamu Fantasyur Fil'ah Kerja Cari Nafkah Bisnis Jadi Kita Walaupun Alumi Pesantren Quran Hafal Quran Korin Tidak Biasanya Kalau Berbisnis Jangan Hanya Oh Kalau Usah Anas Wajar Karena Dia Kan Diusan Ekonomi Tidak Seharus Untuk Itu Kita Kita Punya Kesempatan Untuk Berbisnis Coba Kita Cek Seluruh Sahabat Nabi Itu Hampir Rata Hampir 90% Itu Punya Bisnis Rata Rata Makanya Ayat Yang Ketiga Waham Fakum Mimmar Zanahum Seluruh Ananiah Ayat Selanjutnya Artinya Menginfakkan Dari Risky Yang Telah Diberikan Kepada Mereka Baik Secara Sembunyi Sembunyi Maupun Terang Pertanyaannya Sekarang Bisa Tidak Kita Berimfak Kalau Punya Uang Bagaimana Bisa Tahan Di Atas Kalau Kita Tidak Punya Salah Satu Cara Untuk Memilikinya Salah Satunya Adalah Berbisnis Sepuluh Pintu Risky Itu Sembilan Itu Dari Perniagaan Jadi Tidak Ada Ceritanya Orang Jadi Buru Kaya Cukup Bukan Kaya Cukup Jadi Kalau Mau Kaya Kemudian Bisa Membantu Orang Lain Harus Berbisnis Contoh Ketika Saya Awal-awal Di Jawa Timur Ketika Saya diskusi Dengan Beberapa Alumni Di pesantren Kita Dan Santri Saya Tanya Lepas Keuangan Di sini Ada Sudah Berapa Lama Berdiri Sudah 10 Tahun Berapa Asetnya Asetnya 1 Milyar Uangnya Ada Berapa 100 Juta Sisanya Kemana Di Orang Tadi Belum Bayar Dalam Bentuk Biota Tapi Lembaganya Syariah Dan Saya Bila Sudah Kalau Begitu Kita Hidupkan Lagi Yang Sakit Ini Kita Obati Gimana Supaya Gimana Caranya Bus Ya Udah Kita Harus Bareng 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 Nanti Saya Buat Strategi Pengembangannya Dalam Konsep Syariahnya Seperti Apa Ayo Kita Buh Saya Dan Teman Itu Dan Mulai Mengembangkan Itu November 2018 Kita Kembangkan Kita Rekrut Kita Selesaikan Penyakitnya Yutang Yutang Yang Di Orang Ditagi Alhamdulillah Yang Tadinya Asetnya Satu M Sekarang Sudah Ada Sekitar 50 Miliar Karyawannya Ada Sekitar 90 Orang Jambangnya Ada 10 Di Seluruh Jawa Timur Yang Tadi Sakit Itu Sudah Tinggal 10% Sudah Tertagi Semuanya Baru Ternyata Sederhan Amalia Amalia Kita Selalu Kalau kita Training Yang pertama Semua Yang punya Hati Ini Allah Makanya Kita Perlu Menentuk Hatinya Orang Itu Melalui Doa Kita Kepada Allah Sehingga Amalia Kita Sebelum Buka Kantor Saya Wajibkan Teman-teman Itu Soalan Tuhan Wajib Tidak Tidak Boleh Di Tangan Harus Di Kantor Boleh Cek Nanti Kalau Bapak Ibu Pengen Kesana Selaka Pokoknya Harus Karena Semuanya Allah yang Punya Kalau Allah Kata Allah Pun Faya Pun Jadilah Semua Itu Yang Terjadi Nah Misalkan Yang Tantinya Yang Tadinya Digaji Menggaji Bisa Tidak Bisa Sekarang Bisnis Itu Banyak Bahkan Sekarang Bisa Bisnis Yang Tanpa Modal Bagaimana Tempatnya Sudah Ada Kalau Dalam Dunia Marketing Berbisnis Itu Paling Tidak Ada Price Product Ada Harganya Ada Product Kemudian Salah Satunya Ada Place Sekarang Tidak Tidak Perlu Selat Tempat Kalau Dulu Mungkin Place Tidak Ada Karena Tidak Punya Uang Sekarang Anda Tidak Punya Uang Bisa Pihar Place Dari Mana Adalah Zaga Tokopedia Banyak Bisa Dimanfaatkan Bisa Sangat Bisa Apalagi Punya Tempat Kemudian Tempat Itu Dipromosikan Melalui Online Luar biasa Itu Hasilnya Dan Buktinya Sebabanya Jadi Saya Itu Sangat Menginginkan Teman-teman Tidak Hanya Jadi guru Di rumah Jadi ustad Tapi Dia punya Usaha Bisnis Kecil-kecil Kalau Di Pesantrinya Pesantrinya Santrinya 200 Orang Dimana Supaya Punya Bisnis Tidak Semua Kebutuhan Santrin Dari Mulai Pagi Sampai Malam Dari Mulai Januari Sampai Desember Dari Mulai Hari Senin Sampai Tahun Dan Dari Dari Mulai Kebutuhan Kokop Sampai Sekunder Maupun Yang Lain Dari Mulai Kebutuhan Primer Sekunder Dan Dersia Setelah Dindata Baru Tak Ketauan Oh Ternyata Santri Saya Itu Butuh Kopi Santri Saya Itu Butuh Saru Santri Saya Itu Butuh Jelana Dalam Santri Saya Butuh Sotek Santri Saya Butuh Sabun Sediakan Semua Kemudian Buat Aturan Tidak Boleh Menanya Ke luar Aman Sudah Santri 200 Sederhana Sudah Terkumpul Uangnya Kita Punya Market Cepetilah Buka Cabang Di rumah Nanti Siapa Yang Manfaatkan Rekrut Aluni Aluni Yang Suruh Jaga Kembang Sederhana Kita Boleh Meniru Apa Yang Dilakukan Sidugi Saya Beberapa Kali Sering Diskusi Direkturnya Di Sidugi Itu Salah Satu Yang Banyak Kita Lihat Di Jalan Darah Beliau Punya Bas Salah Salah Satu Mark Seperti Indomar Saya Pikir Awal Itu Fior Punya Sidugi 100% Bernyata Investor Bagi Hasilnya 65 235 Bisa Kita Lakukan Bisa Bisa Contoh Pemusantren Ustaz Yunis Tau Tapan Tanya Saya Kina Disitu Data Kebutuhan Data Yang Paling Sering Dipakai Contoh Sebenarnya Soft Jangan Karena Istilahnya Soft Kemudian Namun Dijual Halal Itu Pasti Perlu Yang Kedua Sabun Kondol Ketiga Makanya Kami Di Selan Derajat Dan Di Santri Kita Berusaha Supaya Kebutuhan Santri Terpenuhi Di Dalam Ini Sudah Derajat Itu Dari Mulai Biasa Sampai Barang Ada Contoh Kita Itu Rutin Mengeluarkan Beras Nah Kami Setiakan Lahan Pertanian Dari Beras Di Kalimantan Tapi Seperti Santri Kan Rutin Konsumsi Nasi Jadi Beras Sehingga Santri Punya Lahan Yang Bisa Men Support Santri Akhirnya Lebih Murah Sehingga Santri Lebih Mandiri Kedua Santri Itu kan Butuh Belanja Belanja Makanya Kita Sedihakan Tempat Untuk Belanja Dari Mulai Pak Ayahnya Sampai Keperluan Tidurnya Semuanya Kita Sedihakan Santri Itu Butuh Kitab Sehingga Kami Cetakkan Apa Namanya Membuat Percetakan Jadi Seluruh Kitab Itu Cetak Sendiri Gak Beli Keluar Yang Sederhana Lagi Cukur Rambut Orang Butuh Cukur Rambut Selama Ini Cukurnya Kedepan Santri Sini Karena Tidak Dibuat Salah Cukur Rambut Jadi Bisnis Itu Kalau Dalam Ekonomi Jangan Dilihat Berapa Profit Per Transaksi Tapi Berapa Kali Dia Puntan Makanya Istilahnya Dikenal Dengan Turn Over Turn Over Itu Berapa Kali Dia Berputan Contoh Cina Itu Kalau Dia Bersih Saya Nual Handphone Ini Untuk Rp10.000 Tapi Saya Dalam Satu Bulan Bisa Menjual Rp100.000 Kalau Kita Jualan Tidak Satu Jual Untungnya Rp200.000 Mana Yang Rp10.000 Tapi Kalau Dihitung Itu Yang Rp10.000 Tadi Bisa Mengalahkan Bisa Mengalahkan Yang Tadi Yang Besar Bisa Yang Bisa Yang Yang Berputan Makanya Barang Yang Mendap Itu Gak Banyak Untuk Yang Bisa Uang Mendap Itu Gak Boleh Makanya Atau Berdiri Terus Terus Selama 50 Jam Bagi Sekalas Sodri Sekalipun Bisa Bisa Maksud Saya Adalah Kita Ayo Dalam Berbisnis Supaya Kita Bisa Berbagi Dengan Alay Rumpus Yang Kedua Berbagi Itu Berinfat Itu Jangan Membukaya Berapapun Bisa Kita Berikan Jangan Membukaya Kebaikan Itu Baru Niat Saja Sudah Ada Paham Tapi Allah Tahu Semua Kalian Sudah Berniat Di rumah Saya Mau Numpang Pondok Pesantren 500 Seribu Sudah Tercatat Dan Harus Dilakukan Apa-apa Yang Kalian Mau Nafkahkan Atau Yang Kalian Nandarakan Allah Tuh Nah Itu Sehingga Memberikan Sesuatu Itu Jangan Membukaya Yang Ketiga Berikan Yang Terbaik Tidak Dikatakan Kamu Itu Bisa Membuat Baik Sampai Kamu Bisa Memberikan Sesuatu Apa Yang Maling Cintai Makanya Memberikan Itu Harus Yang Terbaik Yang Yang Maling Buruk Sudara Kita Boleh Contoh Dari Sekian Banyak Kebaikan Kan Ada Kita Mengenal Namanya Zizwaf Zakat Infak Sodak Wak Coba Kita Lihat Sejarah Salah Satu Sahabat Nabi Yang Kaya Kaya Yaitu Sedina Uthman Bin Affed Sedina Uthman Itu Sampai Hari Ini Itu Punya Rekening Di Salah Satu Perbankan Dan Ada Hotel Dari Mana Asal Masalnya Saya Ceritakan Jadi Setina Uthman Itu Dahulu Ketika Pada Saat Madinah Ini Kekeringan Jadi Orang-orang Madinah Itu Kekeringan Dan Hanya Ada Satu Sumur Saja Yang Ada Dan Itu Punya Orang Yahudi Punya Yahudi Semuanya Kering Hanya Itu Tapi Si Yahudi Ini Ternyata Memanfaatkan Kesempatan Dalam Kesempitan Dia Angkat Harganya Semahal-mahalnya Jadi Orang Abis Beli Akhirnya Yang Terjadi Saking Pecek Kelitnya Yang Bisa Membeli Hanya Yang Punya Uang Nabi Kemudian Mengumpulkan Sahabat Kemudian Menyampaikan Kepada Sahabat Siapa Yang Bisa Menempus Atau Membebaskan Sumur Tersebut Maka Akan Dimasukkan Dalam Surga Mendengar Kalimah Itu Setidak Osman Langsung Bergetas Karena Setidak Osman Kan Punya Uang Sampai Yahudi Tanya Ini Sumur Mau Dijual Enggak Bahasa Sederhananya Begitulah Oh Enggak Saya Enggak Mau Jual Karena Pendapatan Saya Satu-satunya Dari Sini Kata Setengahnya Tapi Saya Bayar 12 Mendengar Kalimat 12 Setengahnya Tapi 12 Maksudnya Apa Maksudnya Maksudnya Begini Kan kamu Pendapatannya Hanya Dari sini Sudah Begini Aja Saya Beli Setengahnya Saya Bayar Sekitu Kepemidikannya Hari ini Punya Saya Besok Punya Kamu Jadi Gantian Senin Punya Saya Selasa Punya Kamu Senin Orang-orang Memanfaatkan Punya Saya Selasa Kamu Boleh Jual Orang-orang Oh Kalau Begitu Boleh Juga Berarti Pendapatan Saya Masih Ada Saya Dapat Duit Pula Kata Yahudi Kan Strategi Marketik Kalau Belajar Marketik Itu Bisa Dicontoh Kemudian Setelah Mendengar Itu Setelah Kemudian Dibayar Dan Sesuai Dengan Kesepakatannya Orang-orang Memanfaatkan Sesuai Dengan Apa Yang Dikawarkan Jadi Nama Punya Satu Hari Besok Punya Yahudi Besok Sedih Masih Dan Ternyata Ketika Kau Muslimin Memanfaatkan Punya Sedih Nah Dan Dipesankan Kali Sedih Nah Bini Yang Banyakan Supaya Besok Ada Persediaan Sehingga Ketika Di Kesokan Harinya Yahudi Kan Seti Karena Sudah Ada Persediaan Ketika Mengambil Waktunya Pemidikan Sedih Akhirnya Melulah Si Yahudi Kalau Begini Saya Bang Turunin Sudah Man Beli Aja Man Akhirnya Dibayarlah Kuantan Tapi Saya Boleh Beli Disini Si Yahudi Gak Usah Beli Ngambil Satis Nah Sejak Saat Itulah Sama Sedih Nah Sumur Itu Di Wahafkan Dan Ternyata Sumur Ini Di Samping Samping Itu Tumbuh Pohan Kurma Terus Banyak Tumbuh 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 Sampai Hari ini Dan Hasilnya Itu Sebagian Diberikan Anak Yatim Tiantul Sebagian Disimpan Luang Yang Rapih Mendokumentasikan Itu Dinasti Uthmania Dan Dilanjurkan Sampai Sekarang Ada Simpanannya Dan Dibalurkan Hotel Sebagian Dari Pendapatan Pemuda Luar Biasa Orang Yang Sudah Tidak Ada Tapi Wakaf Masih Ada Jadi Sebelum Pulang Satis Sudah Selayap Menyalurkan Sebagian Haktanya Kepala Kesantara Sedang Membangun Tidak Perlu Banyak Tapi Berapa Yang Diberikan Tadi Kan Udah Saya Sampaikan Jangan Den Nominal Yang Tidak Ikhlas Karena Kalau Tidak Ikhlas Mereka Makanya Harus Sifat Sampai Nanti Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Kita tidak merugi Hidup di dunia enak Hidup di akhirat juga Karena ketenangan itu bukan nomina Tapi ketenangan itu adalah keberkahan Bagaimana setelah berkah Carilah pendapatan yang halalan Jadi silahkan berniaga Silahkan berdagang di rumah Berjualan, berbisnis Tapi harus dilakukan dengan cara Suka-lela, suka sama-suka Saling ritok di antara kalian Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Dan mudah bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf jika Ada yang salah Jadi apa yang kamu alami Kalau itu baik Dari hati dari Allah Tapi gak umpul dari diri kita Mohon kerjasamanya nanti Habis ini Yang lang Menggunakan Ini kalau bawah Kalau tidak bawah Pakai celana biasa Kita kumpul nanti di nampangan Olahraga Setelah olahraga Baru kita sarapan Setelah sarapan Baru kita ke Allah Usahakan supaya Tepat waktu Karena kebiasaan Guru kita itu Tepat waktu Ustaz itu kalau lagi Menjemlalkan Datang menjemlalkan Jadi sebelum menjemlalkan Usahakan sudah Semuanya menumpul Di abad telang panitia Untuk Kerjasama Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh